Selamat siang, akhir pekan. Waktunya jalan-jalan, tapi jangan lupa jaga kesehatan agar momen bersama keluarga lebih menyenangkan. Saya Bini Dermawan, inilah redaksi akhir pekan. Viral di media sosial, saya Kolar Kucing dipaku di pohon di sebuah perumahan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Polisi telah mendapatkan seorang tersangka dalam kasus penyiksaan hewan ini. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seorang pengunjung Taman Safari Indonesia berulah dengan memberikan sampah plastik ke Kudanil. Video ulah pengunjung di Taman Safari Indonesia Bogor, Jawa Barat, memberi makan Kudanil, sampah yang dibungkus plastik menjadi viral di media sosial. Dalam video terlihat, seorang pengunjung melempar sampah yang dibungkus plastik ke mulut Kudanil pada Kamis 20 Juni. Pelaku sempat mengumpan wortel agar mulut Kudanil terbuka. Setelah mulut Kudanil terbuka, pelaku justru melemparkan sampah plastik. Beruntung satwa berumur 30 tahun ini memuntahkan kembali sampah plastik yang nyaris tertelan. Usai kejadian, pengelola wisata Taman Safari Indonesia menelusuri dan mendapatkan plat nomor kendaraan pelaku. Pengelola Taman Safari Indonesia akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Insiden Kudanil diberi makan sampah plastik menjadi peristiwa ketiga yang mengancam keselamatan satwa penghuni Taman Safari Indonesia. Sebelumnya, ada pengunjung Taman Safari yang menuangkan minuman keras ke mulut rusa dan memberi makan Kudanil dengan botol plastik. Di lokasi terpisah, sebuah video yang memperlihatkan seekor kucing di paku di pohon di salah satu perubahan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, juga menjadi atensi masyarakat. Di tubuh kucing yang telah mati itu ditemukan sejumlah luka sayatan. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada selasa 18 Juni. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan kamera pengawas, polisi telah menetapkan seorang tersangka. Tersangka diketahui merupakan kerabat dari pemilik kucing. Ditemui pada Sabtu 22 Juni, Kasih Humas Polres Malang Ibdadi K.R. Mantara mengatakan tersangka tega menyiksa kucing tersebut lantaran kesal, kerap buang kotoran sembarangan. Polisi menjara tersangka menggunakan pasal 302 KUHP tentang pengariayaan hewan dengan ancaman penjara 9 bulan. Meski demikian, polisi tidak menahan tersangka lantaran ancaman hukumannya di bawah 2 tahun. Tim Leputan CNN Indonesia